Layanan kereta yang dioperasikan untuk melayani rute stasiun Pulau Aie adalah kereta api Minangkabau Ekspres. Biasanya, Minangkabau Ekspres hanya melayani rute dari stasiun Padang di Simpang Haru menuju Bandar Udara Minangkabau atau sebaliknya. Sejak Kamis, 11 Februari, rutenya diperpanjang ke Pulau Aie. Terjadi penambahan sekitar 2,6 km di rute ini. Stasiun Pulau Aie memiliki nilai strategis karena memberi kemudahan bagi wisatawan yang mendarat di Bandara Minangkabau untuk mengakses beberapa objek wisata unggulan Kota Padang, terutama kawasan Kota Tua dan Pelabuhan Muaro serta Pantai Padang. Ini stasiun yang cukup mempunyai nilai historis bagi Kota Padang dan juga bagi Sumatera Barat. Lokasi stasiun Pulau Air berada di Kota Lama Padang. Tempatnya di Jalan Pulau Air, Kelurahan Palinggam, Padang Selatan. Dibangun sekitar 1890-an, stasiun Pulau Air merupakan stasiun dan jalur kereta api pertama yang dibangun Belanda di ranah Minang. Sejak 44 tahun silam, jalur ini mati yang ditandai banyak penggunaan berdiri di atas jalur kereta. Pihak KAI kemudian mengaktifkan kembali jalur penuh sejarah ini. Pada masanya, jalur ini digunakan sebagai sarana angkut batu bara dan penumpang dari penambangan Ombilin Kota Sawah Luntok, yang kini sudah masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia UNESCO, menuju Pelabuhan Muaro Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur. Para penumpang menyambut baik munculnya relasi baru ke stasiun Pulau Aie ini. Banyak di atarannya yang naik kereta untuk sekedar berwisata. Untuk bisa menikmati layanan kereta relasi bandara Minang-Kabau Pulau Aie, para penumpang hanya dikenakan tarif 10.000 rupiah. Sedangkan, jika tujuan akhir stasiun sebelum BIM atau sebelum Pulau Aie, maka tarif yang dikenakan sebesar 5.000 rupiah. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat